Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan tentang mitos Goa Sopo Ijuk, yang berada di desa Sirangkap Panyabungan Timur Mandailing Natal Sumatra Utara. Selain keindahan alam di sekitarnya yang memanjakan mata, ternyata Goa Sopo Ijuk ini mempunyai cerita mistis. Menurut sejarahnya dari orang-orang terdahulu, setiap lebaran, di Goa ini akan ditemukan semacam kue-kue lebaran, juga ada kopi, air dan kopinya memang asli, hanya saja cangkirnya terbuat dari batu, dan dulu di sini juga terdapat kolam-kolam, tapi karena ini jenis batu kapur, makin lama kolamnya makin tertutup, boy don'tong. Dan menurut orang-orang kampung, jika mau berkunjung ke sini harus hati-hati, karena Goa ini punya cerita mistis. Pengunjung tidak boleh mengambil apapun dari sini, kalau dilanggar bisa terjadi sesuatu pada pengunjung, bahkan pada kampung itu sendiri. Berikut penjelasan warga sekitar. Tenggalan masa Belanda atau kekembudian di masa Pelangga? Tidak, Om, dia ingin menyukai ke Pelangga ini, mengalami. Ada sejarahnya atau ada cerita lain mengenai Goa ini? Pada sejarah ini, orang-orang itu, setiap aira-aira, ada menentukan macam kue-kue, yang menentukan kejahatan aira yang manusia juga. Tidak ada ada yang berbual, dan saya menemukan rumah itu. Dari sini, ada kopi, memang asli itu, tapi kopinya yang terbuat dari batu. Dari sini, saya menemukan arah-arangnya, karena Karena menjelaskan jenisnya jelas batu apur, buru maunuknya, dan tertutup. Menurut penuturan orang kampung, gua ini punya cerita mistis. Pertama, pengunjung tidak boleh membawa apapun dari sini. Kalau dilanggar, bisa terjadi sesuatu pada pengunjung. Kedua, pada waktu-waktu tertentu, kita bisa mendapati berbagai macam bejana yang terbuat dari batu, seperti piring, teko, atau sendok. Selain itu, ada juga reflika kue dari batu. Namun semua itu tidak ada yang tahu siapa yang meletakkan dan siapa yang mengambil kembali. Gua ini benar-benar punya potensi yang sangat besar sebagai wahana wisata. Keindahan alam dipadukan dengan cerita mistis yang menarik akan semakin membuat pengunjung penasaran untuk datang ke sini. Potensi alam yang telah tereksplor dengan baik akan membantu perekonomian masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!